Intro Literary Day adalah acara yang diadakan sebelum acara puncak peluncuran ID Writers. Event ini menampilkan galeri delapan penulis terseleksi serta diskusi tentang literasi, digelar di Kute Institute, Menteng, Jakarta Pusat, 29 Januari 2015. Selain bisa menikmati portret delapan penulis, para pengunjung juga diperkenalkan pada penulis Indonesia melalui QR Code yang ditempel di sepanjang dinding. Dalam diskusi literasi bertema penulis Indonesia di pentas dunia, Anton Kurnia, Salman Faridi, dan Oki Madasari mengajak peserta untuk lebih mengenal kontribusi penulis Indonesia di kancah dunia internasional. Di Indonesia ini kan kita tidak memiliki lembaga think tank di industri buku gitu ya. Jadi penerbit itu hampir mungkin berjalan sendiri-sendiri. Sementara di luar itu ada lembaga-lembaga yang bikin survei, angket, questionnaire, bikin riset-riset tentang buku, kemudian menganalisis tren buku dan lain-lain. Sesuai misinya, ID writers akan menggapai semua kalangan penulis. Dari yang baru hingga penulis yang sudah lama berkarya. Ren Khudori, penulis berusia muda, berkesempatan membacakan karyanya dalam perhelatan ini. Saya pikir bahwa inisiatif ini sangat penting untuk penulis dari semua age dan background karena ini mempunyai kita berhubungan dengan satu-satu dan juga dengan penulis kita. Cara kontribusi untuk ID writers banyak, banyak hal. Bisa jadi friends, bisa jadi friends of ID writers. Itu kontribusi dana mungkin gak punya waktu ya kan. Kalau yang punya waktu bisa volunteering isi data misalnya. Jadi hal-hal seperti itu semua bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kemauannya deh. Asal yang penting punya peduli dengan literasi Indonesia. Semoga acara-acara yang mengangkat penulis Indonesia seperti ini akan terus ada. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kiprah dan karya para penulis Nusantara. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di mata dunia. Pada akhirnya ego aku dan kau akan menunjukkan siapa rela aus, siapa yang terus menggerus. Bisa pepat di aku, bisa lonjon di kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.